Sejumlah poster berisi dukungan kepada Kiai Haji, Atam Rustam sebagai calon Bupati Tasikmalaya 2024 terpasang di sejumlah jalan utama beberapa kecamatan. Ukurannya sangat besar. Pemasang poster tersebut mengatasnamakan Relawan Nusantara Kabupaten Tasikmalaya. Selain ada foto Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya, pada poster tersebut terpampang juga foto Prabowo Subianto, calon Presiden Indonesia 2024. Poster tersebut bisa memicu masalah mengingat Atam Rustam sendiri berstatus sebagai ASN. Ia berdinas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, menjabat kepala sekolah pada salah satu madrasah aliyah di kecamatan Sukarameh. Atam Rustam sendiri mengonfirmasi bahwa ia tidak memiliki inisiatif untuk memasang poster. Bahkan poster tersebut terpasang di luar sepengetahuannya. Ketika informasi bahwa Bawaslu menyikapi poster tersebut sampai, KH Atam justru berterima kasih. Kemudian meminta Relawan yang memasang poster untuk menurunkannya. Ketika informasi bahwa Bawaslu menyikapi poster tersebut 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 terse Terima kasih.